Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan berbagi cara, berbagi trik kepada anda para pengguna laptop, pc, dan komputer Cara mendownload aplikasi di playstore lewat laptop Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi anda yang baru bergabung di channel ini silahkan klik subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video-video yang di upload oleh channel Wilayah Tutorial Dan kita langsung ke tutorialnya Nah untuk pada laptop sendiri atau komputer itu ada di bagian Microsoft Store untuk playstore-nya ya Kita klik bagian ini, lalu kita refresh Dan ini adalah tempat aplikasi yang bisa kita download untuk para pengguna laptop dan komputer Nah disini seperti layaknya di playstore ya, ada beberapa aplikasi, ada game, dan di bawah ini ada aplikasi populer Ada Instagram, ada WhatsApp, ada online, dan ada aplikasi lainnya yang tentu sudah disediakan di Microsoft Store ini ya kawan-kawan Nah disini kita bisa langsung download pada aplikasinya di Microsoft Store ini Namun jika anda lebih suka mendownload aplikasi di playstore, di Android tentunya Anda bisa gunakan cara ini Silahkan buka salah satu Google Chrome yang ada di komputer anda Jika anda ingin memperbanyak Google Chrome seperti komputer saya Anda bisa tonton video saya sebelumnya ditandai pojok kanan atas ini Kemudian kalian ketik kata kunci Bluestack seperti ini ya Nah ini adalah website resminya Ada pun pengertian Bluestack disini ada di bagian kanan ini Kalian bisa baca dan pahami atau tidak Selanjutnya kalian bisa langsung klik bagian Bluestack emulator Android ini Kalian klik bagian ini ya, ini adalah situs resminya Kemudian disini kalian bisa langsung klik bagian undo Bluestack ini ya Kita langsung klik maka dengan otomatis proses pendownloadan sedang berjalan di bagian bawah kiri ini Nah seperti ini ya, sedang berproses dan kita tunggu sampai proses pendownloadannya selesai Nah sambil menunggu jika anda ingin tutorial komputer lainnya Silahkan tekan tanda I pojok kanan atas ini ya Oke kita tunggu, ini kemungkinan tidak terlalu lama dan ini telah berhasil ya Dan jika kalian sudah berhasil pada mendownload aplikasi Bluestack nya disini Anda bisa langsung buka di bagian klik kanan lalu klik buka atau tampilkan folder Atau juga kalian bisa langsung pergi ke bagian file seperti ini Lalu kalian klik bagian download yang paling atas Maka inilah dari file aplikasi yang barusan kita download Kemudian disini kita juga bisa klik bagian start lalu klik bagian dokumen Selanjutnya kalian klik bagian download disini Maka akan muncul ya ini file nya Dan lebih gampangnya kita di bagian google chrome aja ya Untuk membuka foldernya biar tidak terlalu ribet Kita klik bagian kanan untuk mouse nya Lalu klik tampilan folder Nah ini adalah file yang barusan kita download Selanjutnya kita klik secara dua kali Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai Oke kita tunggu Dan selanjutnya nanti kita akan diarahkan ke halaman ini Lalu kita klik bagian install now atau install sekarang Nah kita tunggu sampai prosesnya selesai Nah ini kemungkinan memakan waktu yang cukup lama Sekitar satu jaman mungkin ya Jadi ini saya potong saja untuk bagian ini agar tidak terlalu lama Selanjutnya jika proses pertama penginstalan telah selesai Kita akan dibawa ke tahap kedua seperti ini ya Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai Dan mungkin ini memakan waktu yang cukup lama Saya potong juga untuk bagian ini ya biar lebih cepat Dan tahap kedua pun kita telah selesai ya Kemudian disini muncul tampilan halaman seperti ini Artinya kita telah berhasil menginstal pada file nya Dan ini adalah tampilan pertama kita mendownload file bluestack Seperti ini tampilannya Nah untuk melihatnya ke bagian playstore Gampang banget ya kawan-kawan Kita bisa langsung klik bagian liberi Yang di bagian sebelah kiri tulisan game center ini ya Langsung saja kita klik bagian ini Selanjutnya disini ada tulisan google playstore Namun karena jaringannya kurang stabil Maka kita langsung saja klik di bagian google playstore Di bagian ini ya Maka akan dibawa ke halaman layaknya seperti playstore android Lalu kita check in untuk memasukkan pada email kita Oke kita langsung klik check in Kemudian disini kita diperintahkan untuk memasukkan pada email kita ya Oke disini saya langsung masukkan saja pada email yang tentunya saya gunakan Seperti ini emailnya Mohon maaf jika saya sensor untuk menjaga privasi Dan jika sudah kita klik bagian next yang ada di bagian bawah kanan berwarna biru Selanjutnya disini kita bisa langsung masukkan pada password email kita Tentu emailnya harus aktif dan passwordnya pun harus Anda ingat untuk login pada playstore ini Kita klik bagian next Selanjutnya disini kita bisa scroll ke bawah Lalu disini kalian bisa skip juga bisa Klik bagian yes I'm in juga bisa Kemudian kalian klik bagian I agree jika kalian mau klik yes I'm in Selanjutnya kita tunggu sampai prosesnya selesai Dan jika sudah kita pun bisa langsung melihat tampilan playstore ya Kita klik bagian accept ini dulu Kemudian kita akan bisa melihat tampilan playstore yang layaknya di hp android Dan kita pun bisa mendownload pada aplikasi yang ada di playstore ini ya Karena saya sendiri sudah pernah mendownload aplikasinya Namun saya sendiri lebih senang download di microsoft store ya Daripada di playstore untuk tampilan laptop Namun juga bisa di download dengan tampilan ini ya Yaitu playstore selayaknya di android Oke kita tunggu loadingnya dan kita akan dibawa ke halaman ini Dan ini adalah tampilan dari playstore layaknya seperti di android Jadi playstore bisa kita gunakan di laptop komputer dan pc kita ya Nah itu tadi adalah cara mendownload aplikasi yang ada di playstore lewat laptop maupun pc ya Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda Sekian dan juga terima kasih